Halo teman-teman, kali ini Dapur Yuni mau share resep sayur lodeh yang gampang banget Ini rasanya cukup enak, seger dan pastinya bikin kangen banget ya sama mamak kita di kampung Untuk bumbunya ada 4 siung bawang putih, semuanya aku iris ya supaya lebih praktis aja Kalau mau diulek juga boleh Kemudian 6-7 siung bawang merah ukuran sedang Lalu aku tambahkan cabai besar yang merah dan hijau, kalau suka yang pedas bisa ditambahkan cabai rawit juga Untuk sayurannya ada wortel, labu siam, terong, kacang panjang dan juga jagung muda Selanjutnya panaskan sedikit minyak untuk menumis, lalu masukkan bawang merah, bawang putih dan juga cabai yang sudah diiris tadi Tambahkan juga 2 lembar daun salam dan sedikit lengkuas yang sudah digeprek Kemudian ditumis sampai wangi Nah kalau sudah wangi, masukkan setengah liter air Kemudian diaduk-aduk, lalu dimasak sampai airnya mendidih Nah kalau airnya sudah mendidih, masukkan sayuran yang agak keras kayak wortel dengan labu siam Selanjutnya akan aku masak sampai setengah matang terlebih dahulu Nah ini wortel dengan labunya hampir matang Kemudian masukkan sayuran yang lain tadi Selanjutnya dimasak sampai semua sayurannya matang atau sampai empuk Ini aku tambahkan sayur oyong juga ya Tadi kelupaan, sayur oyongnya tinggal dikupas yang bagian keras aja Kemudian aku tambahkan santan kelapa sebanyak 400 ml Selanjutnya tinggal diaduk-aduk, terus dimasak Jangan ditinggal-tinggal ya, biar santannya tidak pecah Kemudian tambahkan garam, kaldu bubuk dan juga lada putih Kalau suka gula bisa ditambahkan sedikit Terus diaduk-aduk, biar garam, kaldu semuanya nyampur Jangan lupa juga untuk dikoreksi rasa ya Apa yang kurang bisa ditambah Ini aku tambahkan sedikit garam karena kurang asin Terus diaduk-aduk lagi, biar garamnya nyampur Kalau sudah enak, matikan apinya Yang terakhir, taburi dengan bawang goreng Kemudian tutup, biar masakannya jadi lebih sedap Oke teman-teman, sayur lodehnya sudah matang Ini enak ya, dimakan dengan nasi panas-panas Semoga videonya bermanfaat Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya